halo rekan tani semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih bersama saya di channel Irma Handoko hari ini saya akan mengajak rekan semua untuk mereview atau memberikan satu rekomendasi untuk jenis tanaman yang wajib ada di pekarangan rumah kita apakah tanaman tersebut yaitu cabai rawit putih jenis cabai rawit putih ini sedikit berbeda dengan cabai rawit yang lain cabai rawit yang hijau karena cabai yang satu ini tergolong rasanya lebih pedas dan untuk konsumsi pribadi tentu saja ini akan lebih banyak menghemat pengeluaran yang biasa kita keluarkan sehari-hari maka dari itu saya sangat merekomendasikan tanaman cabai rawit putih ini menjadi salah satu tanaman yang wajib ada di pekarangan rumah kita atau di kebun sayur yang kita miliki jika kita bandingkan dengan cabai rawit hijau penanaman dan pemeliharaan cabai rawit putih ini juga tergolong lebih mudah dan meskipun banyak terjadi keriting daun tetapi produktivitas tanaman ini juga masih tidak kalah dan bisa diandalkan sebagai contoh yang ada di halaman ini sekitar 21 batang dan itu produktif ketika sudah mulai berbuat seperti ini tanaman cabai putih ini sudah bisa dipanen 3 hari sekali 5 hari sekali itu bisa panen terus dengan hanya 21 batang kurang lebih untuk konsumsi pribadi atau kebutuhan pribadi ini sangat lebih dari cukup bahkan sudah sisa dan tidak akan habis kalau untuk dikonsumsi sendiri karena bisa dilihat ini seperti ini ya malah pun terjadi keriting daun tetapi produktivitasnya masih cukup bagus dan bisa diandalkan asal tanahnya bagus tidak terlalu gersang maka buah yang bisa didapat juga lumayan bagus kalau untuk kondisi tanah yang lumayan bagus saya rasa beberapa batang cabai ini saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari karena rasanya juga cenderung lebih pedas kemudian produktivitasnya juga cukup bagus dengan begitu maka akan bisa menghemat pengeluaran yang biasa kita keluarkan untuk beli cabai nah ini menjadi salah satu alasan kenapa saya merekomendasikan tanaman ini sebagai tanaman yang harus ada atau wajib kita tanam di pekarangan-pekarangan dekat rumah kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan singkat saja mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan tani semua terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai kalau ada kata yang salah saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani sukses terima kasih